yang anak tapi kayak enggak punya anak bah ya udah berapa tahun 40 tahun 40 tahun ditinggalin tapi Simbah kangen gak sih sama anak sama istri kalau kalau istri hanya orangnya kalau anaknya kangen sama istri jangan coba pisah bisa dilihat nah tuh ya keadaannya emang itunya udah mau roboh pokoknya ngeri makanya bakas muri itu kalau hujan itu selalu enggak di rumah aduh jalannya becek ya jadi kita harus hati-hati teman-teman oke di sebelah sana itu udah kumpul ya ada Bapak RT juga tapi gelap banget teman-teman ya mungkin kita ke sana ini kondisi rumahnya Mbak Kasmuri untuk sekarang karena ini musim hujan jadi udah bahaya banget Assalamualaikum Pak ya Pak RT ya Iya ini Bapak Juru kunci yang kemarin kita sempat tanya-tanya mengenai keadaan Mbak Kasmuri dan inilah rumahnya bentuknya kayak gini teman-teman dan mungkin ini Bapak udah ngukur-ngukur ya Pak ya udah diukur-ukur dan Mbak Kasmurinya di sana ya iya tadi oh iya hujan ya emang kalau hujan itu Mbak Kasmuri nggak di rumah tapi di tempat Bapak ya iya di tetangga iya karena takutnya ini ambruk Pak ya itu masih melihat sendiri mas ya iya kita coba lihat kesana teman-teman enggak dari luar aja Pak dari luar itu kan kelihatan yang mau robo ya dari sini kelihatan dari sini Pak ya oh iya itu teman-teman tuh bisa dilihat keadaannya emang itunya udah mau robo pokoknya ngeri makanya Mbak Kasmuri itu kalau hujan itu selalu nggak di rumah masalahnya kayak gitu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan Insya Allah kita besok belanja dan mulai ini ya Pak ya ini dihancurin gitu ya diganti yang baru gitu Pak ya nggak terlalu kedinginan mas ya iya tapi Mbak Kasmuri belum tahu Pak ya nanti kita kesana ngasih tahu ya boleh ada Pak RT juga di sini teman-teman Pak RT ya gimana ya sahamnya kan ini iya Rakyatnya Pak RT jadikan Rakyatnya ikut pertemuan sewa pokok lagi Pak Emas waktu yang baik mau membantu ini Alhamdulillah sebagai kita tetangga benar-benar benar dan tanggapan Pak RT gimana Pak RT sekalian saya minta izi kan kondisinya emang kayak begini Pak RT ya kita dari saya pribadi dan teman-teman saya itu berinisiatif ingin membantu Mbak Kasmuri agar rumahnya itu lebih layak Pak RT iya iya sebelumnya saya terima kasih emang masnya ya iya karena ada yang mau bantu iya minta terima kasih ajak sama Mas iya dan Bapak RT mungkin kan lebih tahu dan lebih apa ya lebih tahu rakyatnya gitu ya warganya bukan warganya ini kan perlu banget dibantu pak ya oke mungkin kita ke Mbak Kasmuri sekarang boleh pak kesana kita ngobrol disana ya ayo teman-teman kita kesana ke rumah bapak siapa pak ya Bapak Suyitno lupa terus ya itu pekerjaannya Bapak Suyitno juga ini ya tukang batu juga Pak ya bisa ya itu pekerjaannya kira-kira memerlukan waktu berapa lama Pak ya saya minta lah maksimal berapa 10 hari lah 10 hari itu misalnya cuaca enggak mendukung semas lama juga ya kalau kerja misalnya ada hujan kan berhenti berhenti iya ya kalau cuaca yang nganuk ya mungkin enggak sampai gitu makanya kan makanya ada kelonggaran dikasih pelonggaran iya estimasinya itu 10 hari teman-teman yaudah cuaca enggak mendukung sih kerja ada hujan iya ya itu Mbak Kasmuri di sana iya kita kasih kabar untuk Mbak Kasmuri Mbak Assalamualaikum Bagaimana kabarnya Bagaimana kabarnya alhamdulillah ya ini Mbak Kasmuri teman-teman sehat ya Mbak Kasmuri sehat ya sehat enggak ada penyakitnya Masya Allah iya enggak ada penyakitnya teman-teman jadi gini Mbah saya mau kasih kabar gembira buat si Mbah iya ada Pak RT sama Bapak ini Bapak Sujino kita tadi udah ngukur-ngukur rumah Mbak Kasmuri di sana iya Insya Allah besok kita mulai belanja Pak ya kita mulai belanja apa aja yang dibutuhkan mungkin bakal memerlukan waktu lama juga ya iya cuaca mas ya cuaca bener emang lagi hujan terus iya cepat iya bingung bingung Pak ya iya bingung cepat iya bingung simbah kalau simbah kan anaknya masih ya anak-anak simbah anaknya gak di lorong tau sering aku matilah puluh tahun di telepon orang ini kok di telepon gak nyunggu urak 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 iya anak-anak lorong anak-anak ping iya iki iya bah kalau misalnya istri simbah melihat video ini iya atau anak simbah melihat video ini apa yang mau simbah ngomongin ke mereka nggak bisa nggak bisa Maksudnya apakah Simba pengen pesan pengen di jengukin Oh gitu ya Istri Bapak Namanya Aminah Tapi Simba kangen gak sih sama anak sama istri Bukan Istri tanya orangnya kalau anaknya kangen Bantennya dimana Mbak Bantennya dimana Banten Sirau Banten Sirau Oh iya Ya semoga anak Mbak Kasmuri yang ada di Banten Atau siapa Yang ada di Cilacap gitu ya bisa melihat video ini Semoga kalian bisa sadar bahwa Disini ada orang tua kalian Yang Maksudnya perlu Ya dapat perhatian lebih Dari anaknya punya anak tapi kayak gak punya anak Mbak yaudah berapa tahun 40 tahun 40 tahun ditinggalin Ya Allah Ya Allah Mbak Bantennya tapi 70 tahun 70 tahun umurnya Oke Mbak Kasmuri ini kan Bapak dari anak-anak itu Pak ya Gak ada yang namanya mantan Bapak gak ada yang namanya mantan anak Gimanapun juga nanti bakal dipertanggungjawabkan kalian seketika di akhirat sana ya Iya Iya Ini anak tanya tak tetap takut Ini bapaknya Bapak bisa Mbak ini tak duduk Oke Mbak Kita sama-sama ya berdoa ya maksudnya Nanti kan besok mulai mau kita belanja Semoga lancar Dan Amin Amin Dan ada Pak RT yang mendukung Dan ada Bapak Bapak Sujidno Juga banyak yang perhatian sama Simba Banyak yang kasihan sama Simba Semoga nanti Lancar gak ada halangan apapun Iya Iya Simba seneng gak Mbak? Oh ya seneng namun kok malah Seneng Seneng banget katanya Seneng banget ya Terima kasih malah Terima kasih Tolong kok Hmm Oh gak ada di sini loh Tidur nangkatnya lebih biasa kok Iya emang Simba tidurnya di Peranda mayat disana teman-teman Nangkatnya lebih Nangkatnya lebih Kabar sekarang Mbak Kasmuri Dengan keadaan yang sehat walafiat Mbak ya Dan saya kesini membawa kabar Bahwasannya rumah Simba Akan kita bongkar dan kita Perbaiki lagi Agar lebih Layak Untuk Simba Tempati gitu ya Terima kasih Terima kasih Amin ya Allah Amin ya Allah Semua ini karena bantuan dari teman-teman saya Iya Terima kasih juga ya sama teman-teman Terima kasih ya Iya Yang udah ngebantuin Yang udah ngasih donasi Itu uangnya bisa bermanfaat Untuk Simba Untuk pembangunan itu ya Mbak ya Iya Insya Allah Insya Allah Mbak ya Iya Iya teman-teman videonya Saya berhentiin dulu Karena Sebenarnya ini tuh Gimana ya Mau gak saya tayangin Tapi nanti takutnya teman-teman pada nanya Dan Gimana ya Jadi di video kali ini tuh Saya bener-bener meminta maaf Sama warga Sama teman-teman semua Sama para donatur yang sudah membantu saya Dan Gimana ya Ini tuh di luar dugaan saya Dan Semua berjalan dengan Gimana ya Secara tiba-tiba Saya tuh juga merasakan gimana ya Disitu gak Kayak udah Hilang mood Dan udah lemes pokoknya lah ya Karena Ya yang menurut saya kemarin itu Akan berjalan dengan mulus Lancar Dengan apa Apa yang kita harapkan gitu ya Dan juga saya juga merasa Bersalah gitu Kenapa sih Ada kayak gini gitu Tapi ya Mau gimana lagi Ini tuh Mungkin prosedur yang harus kita Patuhi gitu ya Karena Ternyata Makas Muri itu Sudah dapet Bantuan Dari pemerintah Dan udah diurus Sama Kelurahan itu Mungkin tinggal Merealisasikan Katanya sih gitu Cuma gak tau ya Karena disitu tuh Saya bener-bener Gimana ya Yang Mau saya omongin juga Apa gitu Karena Ini tuh langsung dari Kelurahan Dan Saya juga berterima kasih Sama warga setempat Yang sudah membantu Yang sudah mau Menolong saya Waktu disana gitu ya Untuk Ya mungkin Bapak-bapak yang mau Bekerja pada saat itu Saya meminta maaf Dan Mungkin kita bisa Lihat videonya Klarifikasinya Untuk sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman Semua di rumah Ya hari ini Saya berada di Pemalang Tepatnya di Desa Kalirandu Tepatnya di Desa Kalirandu RT6 RW4 RT6 RW4 Yang Niatnya Kemarin itu Kita sudah bicara sama Pak Sujidno Pak Sujidno Pak RT Pak Muri Yang bersangkutan Itu Bahkan kita sudah ukur-ukur itu ya Pak Ya benar Yang mau dibangun Ya Gimana ya Kita kan Istilahnya Kita Membikin-bikin kayak gitu Ada merenovasi rumah Bakas Muri juga Gitu kan Kita harus Ada prosedurnya ya Kita harus Iya benar Izin tingkat RT RW Dan perangkat desa Gitu Pak ya Iya benar benar RT RW oke Cuma ternyata Bakas Muri Untuk saat ini Sudah direspon baik Sama perangkat desa Untuk Nanti bakal dapat Bedah rumah Benar benar Mas Hari ini padahal Bahkan saya itu Tadi udah telpon itu Untuk material Sudah dihitung Sudah dihitung ya Pak Ya tujuannya kan Bukan ya Apa Ada unsur apa Itu enggak Tujuannya Tujuannya ya Belas kasihan Sama yang Berhak Dibantu Itu teman-teman Itu jenis Mas Deni Tapi gimana ya Kita punya Pak Lura Punya perangkat Dan macam-macam Jadi Judulnya ya Enggak Ceroboh lah Iya Enggak mendalui Yang dianggap sombong Itu teman-teman Mas Deni Ya Bukan berarti Pesek-esek latih lah Gitu Iya Ya sedih juga Pak Iya Kasihnya Soalnya memang Segera sih Soalnya musimnya Musim penghujan Mas 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 Deni yang Lihat sendirilah Taruh lah Yang itu Caganya dilepas Sudah ambruk Makanya Prihatin ya Iya benar Makanya Saya pengen cepat-cepat Itu karena melihat Kondisi rumahnya Itu udah Benar-benar Gimana ya Ya Memang keadaan Kalau pakai tangan Diginiin juga Sudah ambruk Tapi memang Keadaan Setelah Mungkin baca Melihat Gambar tayang-tayang Mas Deni yang dibuat Mungkin ya Ada yang Kerespon Kebetulan Ini katanya Dari Barnas Teman-teman Dan dari Dukung lagi Dari Dinas Perikan Entah Bawa gitu Makanya ya Kami sebagai Tetangga Atau Yang lingkungan Mohon maaf Dan Saya punya terima kasih Atas perhatiannya Kepada Teman-teman Yang Melihat Iya Iya Syukur lah Jadi Maksud saya Bikin video itu Kan Biar Perangkat-perangkat Yang Maksudnya Nggak melihat Langsung Rakyat Yang dibawa Agar melihat Dan Alhamdulillah Dapat Respon Baik Insya Allah Segera Untuk Di Bedar Rumah Bakas Murinya Amin Amin Jadi Gitu Teman-teman Kemarin Saya galang Dana Kayak gitu Ternyata Sampai sini Tinggal hari Hanya Harusnya Hari ini Benar Benar Memang Kami kan Statusnya Bukan Statusnya Tetangga Tetangga Yang Bolehkan Mendampingi Soalnya Orang tua Gimana Kebetulan Mas Dini Dan Teman-teman Perdulillah Saya Terima kasih Ini Setelah Ini Banyak Yang Respon Tinggal Nunggu Makan Ini Dari Grup Siapa Mas Dini Mohon Maaf Karena Memang Tujuhannya Baik Saya Seharusnya Hari ini Diselaksanakan Ternyata Ya Pending Dulu Ya Mungkin Kayak gitu Teman-teman Dan Kita Tungguin Aja Teman-teman Jadi Kita Kalau Nggak Ada Bantuan Dari Bapak Ini Kita Susah Banget Teman-teman Dan Tadi Pagi Juga Bapak Kan Sempet Lapor Ke Pak Perangkat Lebih Mencari Solusilah Terbaik Sengaja Nginep Disini Tujuhannya Tujuhannya Waktunya Di sini Mungkin Di Kalirandu Cuma Dua hari Dimanfaatkan Semaksimal Mungkin Ternyata Gagal Tota Nanti Kita Lihat Tujuh Tujuh Tujuhannya Walaupun Secepatnya Itu Dari Perangkat Desa Membangun Rumah Mbak Kasmuri Itu Ya Syukur Alhamdulillah Nanti kita Tetap Boleh main-main Disini Apa Wah Alhamdulillah Mas Senang Sekali Iya Ini Anu Teman-teman Ini Simbah Ini Calon Mau Tenaga Anunya Mau Yang Bongkar Sudah Siap Ternyata Yang Memang Itu Ngomong Ini Aduh Ini Tenaga Kerja Sudah Siap Padahal Tenaga Kerja Sudah Siap Bapak Siapa Namanya Saya Andi Sob Bapak Sandi Sama Bapak Siapa Ini Bapak Sabadi Teman-teman Yang Niatnya Mau Bekerja Untuk Itu Merenovasi Rumah Mbak Kasmuri Cuma Ya Karena Ada Kayak Gini Mungkin Pending Tunda Mbak Gak Jadi Nanti Mau Dibangun Sama Lurah 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 Saman Anu Dini Perikanan Dan Parnas Aturan Dianggap Perayaan Mas Dini Tujuan Baik Bukan Sama Namun Kecewa Tapi Alhamdulillah Gitu Ya Mungkin Untuk Hari ini Gagal Cuma Kayak Gitu Tapi Mungkin Secepatnya Kok Ya Dari Kelurahan Mungkin Cepatnya Karena Udah Bilang Gitu Rokok Udah Jadi Katanya Tinggal Kelaksanaan Makanya Saya Gak Mau Menyalah Maksudnya Ini Yang Mendahului Mereka Atau Gimana Gimana Karena Saya Juga Bukan Orang Sini Saya Juga Harus Mematih Maksudnya Mengikuti Aturan Prosedur Disini Aturan Sini Gitu Pak Semalam Tidur Di Itu Di Keranda Mas Boleh Ngobrol Sebentar Mas Jadi Teman Teman Disini Ada Bapak Siapa Tadi Namanya Bapak Ini Selamat Eh Aku Sandi Bapak Sandi Terus Satunya Siapa Selamat Oh Bapak Selamat Itu Yang Dulu Sempat Ngebangun Rumah Mbak Kasmuri Yang Sekarang Udah Puluhan Tahun Ya Pak Ya Udah Lama Ya Udah Lama Ya Terus Tahun Tidak Tidak Berapa Tahun Itu 10 Tahun Itu Mas Ya 10 Tahun Oke Yaudah Kalau Mungkin Kayak Gitu Jadinya Bapak Punya Anak Ya Satu Punya Keluarga Juga Ya Jadi Gimana Ya Saya Merasa Bersalah Teman Teman Maksudnya Suruh Bapaknya Cari Orang Udah Sampai Sini Tapi Gagal Gitu Kan Gak Enak Pak Sini Sini Pak Semua Pak Iya Teman Teman Jadi Ini Mbak Kasmuri Dan Bapak Sugitno Sama Bapak Bapak Sumadi Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Karena Ini Itu Di Luar Dugaan Kita Kita Tuh Gak Pernah Apa Ya Ada Berpikiran Yang Bakal Kayak Gini Cuma Ya Karena Begini Ya Udah Kita Untuk Pelajaran Yang Ketepannya Karena Jadi Ya Udah Karena Saya Merasa Salah Sama Bapak Bapak Yang Ada Disini Saya Ganti Sama Uang Aja Gitu Ya Ini Buat Bapak Ya Makasih Ini Buat Bapak Iya Karena Saya Udah Merasa Salah Ini Bukan Apa Apa Ya Pak Ya Mohon Maaf Ya Simbah Juga Ya Mbak Ya Iya Iya Jadi Saya Merasa Salah Sama Mereka Karena Mereka Punya Keluarga Punya Anak Berharapnya Pagi Pagi Mau Bekerja Tidur Tidur Enak Enak Bangunin Oh Lagi tidur Enak Enak Dibangunin Terumah Ini Terumah Berapa Jumlah 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 Takutnya kan Barangkali Meninja Jualnya kan Yang perhatian Gini Oh Yang perhatian Ini Teman-teman Yang sering Nengok Bapak Berbagi Bagi Reci Kalau Ada Nasi Oh Gitu Gitu Oke Yang Saling Gantian Di Keranda Siapa Jumlah 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 Bapak Waduh Tiga hari Belum makan Ayo Naik Bonceng Langsung Langsung Dibuat Dibuat Lalu Ketemu Ini Tau Sendiri Kan Di Ketemu Di Keranda Ini Teman-teman Yang Sering Bukan Terkayasa Dibuat Buat Teman-teman Asli 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 Memang Tidurnya Di Keranda Kadang-kadang Di Makom Ya Udah Kayak gitu Aja Teman-teman Pada Intinya Saya Meminta Maaf Yang sebesar-besarnya Untuk Bapak-bapak Dan Bakas Muri Disini Bah Ya Saya Minta Maaf Nanti Saya Boleh Kesini Lagi Ya Boleh Boleh Ya Sudara-sudara Masada Bapak-bapak Oke Mungkin Kayak gitu Aja Pak Ya Kalau Memang Kalau Ada Tukas Lagi Atau Kemana Ya Kami Saya Menyukupkan Selamat Jalan Dan Sampai Selamat Setuju Setuju I Amin Amin Sering Main Iya Pak Nggak apa-apa Pak Ya Jadi Kayak gitu Teman-teman Mungkin Saya Bakal Pamit Undur Diri Itu Saya Sekedar Mengklarifikasi Yang Kemarin Saya Ada Wacana Pengen Kayak Membantu Mbak Kasmuri Untuk Tempat Tinggalnya Lebih layak Lagi Tapi Ternyata Ada Kayak Gini Saya Minta Maaf Juga Sama Teman-teman Semua Karena Diluar Dugaan Saya Ada Kayak Gini Saya Minta Maaf Sama Keluarga Sini Pak Ya Sama Kas Muri Juga Kayak Gitu Aja Teman-teman Saya Pamit Nundur Diri Melaporkan Dari Pemalang Kalirandu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum 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 Wabarakatuh Iya Sampai jumpa.